Hai ini hasilnya sangat cantik sekali dan sangat kenyal serta legit sekali pertama-tama kita siapkan labu kuningnya ya para bunda setelah kita cuci bersih seperti ini ini prosesnya akan kita kukus sebelum kita kukus ini kita potong-potong saja terlebih dahulu ya Bunda ya ini kita iris-iris aja dulu untuk proses pengukusan setelah kita kupas bersih dan kita cuci selanjutnya akan kita putus lebih dahulu ya Bunda ya disini kami di menggunakan yaitu kurang lebih 300 gram labu kuning ya boleh nah seperti ini selanjutnya setelah panas kukusannya ini kita masukkan tadi labu-labu yang sudah kita iris-iris kita kukus sampai benar-benar matang nah setelah labu kuningnya ini masak setelah kita fokus ya Bunda ini langsung kita masukkan ke alat blend dan kita haluskan ya langsung saja ini kita haluskan lebih dahulu selanjutnya kita siapkan tepung beras ini dengan tekanan sendok ya Kang Edi menggunakan yaitu sepuluh sendok makan full ya tepung beras langsung kita masukkan dan tepung tapioca yaitu lima sendok makan full tepung tapioca ditambahkan serta sejumput garam seperti ini ya Pak Bunda dan kita kasih yaitu panili bubuk setengah sendok tes saja bila tidak ada panili bubuk panili cair tidak masalah gunakan selanjutnya Kang Edi masukkan yaitu 8 sendok makan full gula pasir ini kita aduk rata lebih dahulu selanjutnya kita masukkan tadi apa labu kuning yang sudah kita haluskan ini Bunda ya langsung kita campurkan ini kita aduk sampai merata jangan ada yang mengerindil nah bila sudah merata seperti ini Bunda ya ini kita tambahkan yaitu air santan yang sudah kami dimasak dan sudah didinginkan yaitu sebanyak 800 mililiter santan dari parutan kalapa ya ini kita saring santannya kalau tidak ada yang kotoran yang masuk kita aduk kembali adonan ini kita bagi tiga ya jadi tiga bagian dan di sini Kang Edi menambahkan yaitu warna stroberi untuk satu bagiannya ya perkirakan saja sampai menghasilkan warna yang kita inginkan ditambah di ini satu wadahnya kita warnakan yaitu warna stroberi dengan pasta makanan ya para Bunda kita berinya kita aduk sampai dia berwarna merah stroberi ini dibagi menjadi tiga bagian yang sama selanjutnya kita siapkan wayang ini kita sisihkan terlebih dahulu kita siapkan wayang dan kita beri sedikit minyak disini Kang Edi menggunakan ukuran 18 x 18 loyangnya ya para Bunda ini kita beri minyak kita ulasi dengan rata agar nanti dia sudah lengket ya Bunda ya kita ratakan selanjutnya kita siapkan alat pengukusnya nah untuk alat pengukusnya ini usahakan benar-benar sebelum kita masukkan adonannya benar-benar sudah dalam kondisi panas ya para Bunda seperti ini dia sudah menggolak airnya ya sudah panas disini Kang Edi menggunakan yang warna kuning terlebih dahulu ya yang akan kita masukkan seperti ini Bunda ya ini kita masukkan saja warna kuningnya ini kita kukus selama kurang lebih yaitu 10 menit karena ini kita menggunakan lapisan yang agak lebih tebal beda dengan lapisan tipis cukup hanya 5 menit ini kita gunakan 8 sampai dengan 10 menit ini disesuaikan dengan alat kukus yang ada di tempatnya para Bunda ya nah disini Kang Edi membuka tutup alat pengukusnya agar uapnya ini tidak mengumpul di dalam dan tidak menetes pada adonan ya para Bunda jadi tidak dibungkus dengan kain karena ini alat kukusnya cukup besar setelah 8 menit atau lebih ya ini kita buka ya para Bunda kita masukkan kembali yaitu yang warna merah strawberry ya ini kita kukus kembali kurang lebih yaitu 8 menit atau 10 menit ya Bunda ya nah setelah 8 menit lebih ya para Bunda atau 10 menit ini kita angkat kembali dan kita masukkan yaitu adonan yang warna kuning terakhir ya para Bunda ya ini kita masukkan langsung kita tutup kembali kita tunggu ini kita kukus selama kurang lebih yaitu 20 menit ya para Bunda ya ya para Bunda sahabat kutista teman-teman di seluruh tanah air ini hasilnya kita membuat kue lapis labu kuning ya yang sangat legit dan kenyal serta lezat sekali ya para Bunda ini sangat enak sekali ya hasilnya sangat cantik sekali warnanya sangat menarik ya ini sangat cocok sekali apabila kita sajikan pada acara-acara istimewa hidangan-hidangan keluarga ataupun acara-acara ulang tahun ya para Bunda dan bisa untuk ide jualan juga semoga para Bunda dan sahabat putri serta teman-teman di seluruh tanah air yang mengikuti awal hingga akhir video ini semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat jangan lupa bantu channelnya Kang Edi Putra Banten dengan cara menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu di like serta di share sebanyak-banyaknya dan jangan lupa untuk tulis komentarnya di kolom komentar channelnya Kang Edi Putra Banten sekali lagi Kang Edi ucapkan banyak terima kasih semoga Tuhan membalas segala kebaikannya dengan berlipat ganda akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih